Intro Wah, balik lagi di CLBK Lovers Sekarang kita akan kulik nih tentang Bang Sandi Pengacara perceraiannya Dewi Persik Yuk kita kepoin CLBK Lovers Napas banget nih pengacara dan kliennya Kebetulan banget ya Klien, adik Sahabat, keluarga ya Brother, sister Eh Bang Sandi tuh udah kenal kita Pas kita lagi suami istri juga udah kenal beliau Ya istri kan pernah foto tuh Sama anaknya Bang Sandi banyak kecil Ya sabar ya sayang Rambut-rambut masih gondrong Nah Bang Sandi lanjut nih Mengenai honor tadi Honor jadi mengacara artis Semua artis kayaknya Kan ga enak kalau ngomong tadi ada Ada anaknya Jadi otomatis biar Mas Isra tadi pergi dulu Sama Mbak Jadi makanya ngomong Bang Sandi sendirian disini Kita mau tanya, mohon maaf nih Honornya berapa sih Bang Sandi Kalau misalkan ini Dari klien yang sebelahnya ini Dari klien yang sebelahnya ini Kok dari gua Ya kan kliennya juga Kalau dari gua mah Kalau dari Mbak Dewi Alhamdulillah dolar terus Ayolah Ayolah Ambil tiap bulan Alhamdulillah Bahasa ini jangan gitu Cuma 6 pernah Aduh ya Allah Kalau dari Mbak Dewi itu Tidak bisa di Nilai Udah Gak itu pokong guys Lebih dinilai udah gak ada harganya Tidak bisa di hargai pakai nilai Karena udah persahabatan Tapi yang pasti tiap bulan pasti aku dapet Dollar dari beliau Wow Bener Dikirimin buah Tiap minggu Tuh kurang apa tuh Nah Bang Sandi jangan gitu dong Bener Kalau Sandi tengah-tengah bener-bener dikirimin dollar Nah Bang Sandi sejauh mana nih Kasus Ayang Beb Dewi sekarang Alhamdulillah hari ini sudah ikrar talak Dan tadi sudah di Tanggal berapa bang Sandi ikrar talak? Hari ini Tanggal 29 Pas hari ini nih Pas hari ini Oh Pas perpulangan masisra ya Jadi sudah Sudah dilaksanakan tadi sama Mas Angga Mas Angga ya Dan Untuk mengenai yang lain-lainnya Tinggal menunggu surat Akte Cerainya Keluar Nanti akan kami serahkan ke Mbak Dewi Kalau izin Bang Sandi Kalau ketok palunya sebelumnya udah dilakukan? Sudah Sudah sekitar Kurang lebih 2 minggu lalu Kurang lebih 3 minggu lalu 3 minggu lalu Sudah ketok palu Dan tidak ada pernyataan Ya berarti sudah janda berapa lama sih Bang Sandi? Sudah Hampir 3 minggu lebih ya? Berarti hari ini Ayang Beb Dewi Presi sudah resmi jadi janda kembang ya? Sudah 3 minggu say Baru 3 minggu Sudah 3 minggu menjadi janda Tunggu 3 bulan 10 hari Baru Ya baru Pangeran-pangeran di luar sana Yang jodohnya Ayang Beb Dewi Presi Saya jodohkan Insya Allah Ya kan rezeki jodoh banget Kalau yang ngatur Bang Sandi ya Tapi yang jelas aku doakan Sudah gampang lah itulah ya Sehat Jangan selatur amin Dan bahagia selalu buat kita semuanya Amin Amin Dan meminta maaf Ya Itu gimana kan Banyak-banyak yang menanyakan Mengenai kasus yang saat ini Aku alam Sudah Justru aku yang mau menanyakan itu Ayang Beb Ya kenapa dari tadi gak tanya? Iya Ini mengenai Ini kan kemarin Mbak Dewi pernah Kita pernah mengenai statement Ya Kalau misalkan Ada permintaan maaf Dan memang Ayang Beb Dewi ini adalah Pemaaf Pertanyaannya adalah Pernah gak curhat sama Bang Sandi mengenai itu Beliau pernah gak curhat soal Kepada Bang Sandi Tanda tangan palsu Dan juga Atas nama Bu Dianto Ya Jadi sebenarnya dari waktu pada saat Pertama kali cerita Memang Beliau maunya membuat laporan polisi Buka dirinya Ya Tapi karena Saya pikir Mereka ini kan Dulu pernah Saling Bersama Saling sayang Saya pikir kenapa gak Berkisah secara baik-baik Mbak Dewi Jadi saya bilang gini aja Terus Beliau juga sepakat Mbak Dewi juga sepakat Kalau misalnya Dari pihaknya Mas Angga juga menyampaikan Mengkarifikasi Dan Membuat statement Permintaan maaf-maaf Di perbuatannya Saya rasa Mbak Dewi juga sudah menerima Terus saya tanya kembali lagi ke beliau Apakah Mengenai kerugian Beliau sudah ikhlaskan Jadi lebih baik Mas Angga sendiri Kalau misalnya memang Ada yang menurut Pandangan dia Dia salah Ya Silahkan Melakukan permintaan maaf Klarifikasi Dan juga Ya mungkin Mengakui semua perbuatannya Itu aja sih Dengan adanya itu Mbak Dewi sudah memuafkan Dan tidak akan meneruskan Permasalahan ini Ke jalur hukum Dan sudah mengikhlaskan Wah Wah keren Karena Bisa dicari Udah lah ya Gersedekah Tapi yang penting Aku juga gak pengen cari musuh Bang Sandi saya tuh Enaknya bersama beliau tuh Sama Mbak Eka juga Itu selalu Mengademi nanti aku Gitu Mas Ali Mungkin kalau Aku butuh orang Di lingkungan aku Yang bisa bikin aku adem Mereka solusi terbaik Iya Kalau Mungkin Kalau bukan Bang Sandi Mungkin aku udah Bawanya udah panas mulu kan Tapi alhamdulillah Dengan beliau tuh Beliau tuh selalu memberikan solusi Salah satunya Tabayun Karena kan Harta tuh bukan segala galanya Daripada nanti Mbak DP sakit Ya kan Sudahlah Tapi alhamdulillah Maksudnya dengan keikhlasan itu Kita bisa dapet program ini Iya kan Ini baru loh Bang Sandi Berkah 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 Ini program CLBK ini baru Beberapa hari Baru kemaren launch-nya Baru kemaren tayangnya Dari 2 hari Dan ya Bang Sandi Mudah-mudahan ini panjang Bisa memberikan value yang bagus Bang Sandi Aku punya seru-seruan buat Bang Sandi Bang Sandi mau tau gak seru-seruannya seperti apa? Sebentar Ada yang mau duit gak kameramen? Kalau mau duit saya kasih duit nih Wah Ada yang mau joget gak? Coba Ayo ada gak? Ayo kameramen yang mau aja nih yang mau duit nih Coba disini-sini Yang mau duit nih Yang mau duit Hah? Disini ya disini Ayo ada yang mau duit gak? Aku ini aja ya Ayo Pak sini Ayo Satu juta CPK Kangen dong Nah Kita tadi bilang seru-seruan buat kameramen kita Yang goyang seperti yang saya contohin dapat uang Satu juta Ayo siapa aja Sekarang aku pelagaiin dulu Sekarang aku pelagaiin dulu Ya goyangnya Nah ini udah peserta nyanyi nih Sekarang dari Babe dulu Peserta paling muda ini ya Peserta paling muda ini ya Iya peserta paling muda Psiko bagi duo Ayo Babe kameramen Satu Dua Bisa gak ini dimunturin dikit ini? Iya Satu Sama kisahnya Satu Dua Tiga Oke Babe tunggu dulu Satu Coba Teteh Sekarang yang kedua Peserta kedua Bentar loh Masih Ayo kamu saja kamu Dua Tiga Yuk Yuk goyang Siko bagi duo Siko bagi duo Tidak kenyang cukup Makan kau palosi Jadi pemenang ya Ya engga dong Dengan tepuk tangannya Ya ya Peserta Peseribu lipa ratus Satu Dua Eh opa depan juri sama opa Eh jurinya opa oma ya Ya jurinya opa oma Opa jadi juri sama opa Jadi juri dong opa oma jadi juri Siapa yang paling keren Udah gapapa Satu dua tiga Sekarang yang pegang handphone Yang pegang handphone Yang pegang handphone aja ayo Satu dua Ini adalah penarinya Agnes Monica Ayo Siko bagi duo Siko bagi duo Tidak kenyal cukup Makan tau tau si Tidak kenyal cukup Guys sekarang kita akan Cari tau Menilai siapa kira-kira pemenang dari Siko bagi duo Siko bagi Silahkan opa oma Silahkan opa oma Kalau misalkan tepuk tangan yang paling meliah Yang ini berapa? Tepuk tangannya guys Yang ini guys Bang lu bawa masa bang Yang ini guys Banyak banget Mbak Sipa, Mbak Rizka, mohon maaf ini paling butuh, paling BU ya, jadi mau dikelaskan ya, jadi pemenangnya 1 juta sama Bapak Weee Mbak Renvaa 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 Pemenang nomor 2 siapa guys? Pemenang nomor 2 adalah... Mana tadi ini ya Sipa Opa, menang Opa Opa, menang Opa Ya, dari CLBK nanti ditransfer, ditransfer Ya ditransfer ya, soalnya ga ada uang cash Sipa, nanti kita kasih 500 ribu, abang kita cicil ya Weee Mbak Renvaa Pokoknya buat CLBK, tadi banyak-banyak kisah inspiratif banget, terutama tentang mas Isra dan mungkin anak-anak muda yang lain yang pastinya melakukan tindakan-tindakan positif Karena usia muda itu pastinya aset, aset yang pastinya dipergunakan sebaik-baiknya agar kita di usia tua bisa melahirkan aset-aset muda selanjutnya Tetap di CLBK, angkendong di TransTV milik kita bersama Selamat menikmati